Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Selamat berjumpa kembali di channel saya Di siang ini Saya Berada di lokasi Pintu air di Dawung Kecamatan Pugalan Di Desa Mbindok Kabupaten Renggale Dan disinilah Yang sangat Menentukan Seperti di kejadian Terenggale Pada tanggal 18 sampai 18 kemarin Air dari pegunungan Dengan debet tinggi Menuju ke kota Di pintu air di Dawung Desa Bindok Pugalan ini Dikendalikan Jadi Yang Ke arah sana ini Bintu air Disini Aliran airnya Mengarah ke Terowongan Niama Jadi Niama itu Berada di Sisi selatan Kabupaten Pulung Agung Jadi terowongan yang Pembuangan air Dulu Pada waktu Zaman penjajahan Sepang Orang-orang Peribumi Dikerjakan sebagai Romusa Di Niama sana Untuk membuat Terowongan Pembuangan air Pengendali banjir Supaya Di Wilayah Terenggale Dan Kabupaten Pulung Agung Ini Tidak Terjadi banjir Jadi Yang Pintu ini Pembuangan Untuk Mengarah ke Niama Yang ini Mengarah ke Timur Jadi ketika Air Sangat Jebetnya Sangat Tinggi Ini Juga Dibuka Total Mengarah ke Kecamatan Durenan Tapi kalau Hari-hari Biasa Ini Air Yang Mengarah ke Sini Ini Dipergunakan Untuk Pengairan Sawah Yang Berada Di Wilayah Kecamatan Durenan Dan Selebihnya Dibuang Ke arah Pulung Agung Itu Tanda Ketinggian Air Dari Permukaan Laut Jadi ketika Terjadi Luapan Banjir Yang Tanggal 18 Sampai 19 Kemarin Ketinggian Air Ini Sudah Di Atas Yang Paling Tinggi 93 Ketika 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 Air Menurut Keterangan Dari Petugas Sini Sudah Di Atasnya Pada Waktu Kejadian Kemarin Untuk Pembangunan Dari Pintu Air Ini Sendiri Menurut Keterangan Dari Petugas Disini Diperkirakan Ini Mulai Dibangun Pada Tahun 1960 1960 Jadi Ini Air Yang Mengarah Ke Arah Selatan Ini Pembuangan Ke Arah Terowongan Niama Jadi Ketika Air Disini Sudah Ketinggianya Sudah Tinggi Menurut Ketinggian Tadi Di Merah Itu Siaga Itu Dibuka Teluh Dialerkan Keselatan Dan Dialerkan Ke Timur Kalau Yang Ini Pintu Air Ke Arah Timur Yang Mengarah Ke Durenan Disini Pada Waktu Musim Kemarau Ini Dialerkan Ke Arah Durenan Sebagai Pengairan Untuk Lahan Persawan Di Wilayah Kesamatan Durenan Tapi Ketika Air Tinggi Dan Banjir Ini Juga Sebagai Pembuangan Dan Kedua-duanya Akan Dibuka Baik Yang Ke Arah Selatan Maupun Ke Arah Timur Saya Lanjutkan Pemirsa Inilah Sungai Dari Arah Kota Terenggalek Semua Sungai Yang Dari Bendungan Linggis Itu Dari Arah Barat Dari Bendungan Bagong Yang Dari Arah Utara Kota Terenggalek Dan Sungai Yang Dari Arah Selatan Di Wilayah Gunungan Di Kota Terenggalek Seperti Kecamatan Kampak Akan Mengarah Semuanya Ke Kota Termasuk Sungai Dari Kecamatan Karangan Kecamatan Suruh Semuanya Akan Menuju Ke Kota Terenggalek Dan Terakhir Menjadi Satu Disini Di Pintu Air Di Kecamatan Pugalan Jadi Pintu Air Ini Sangat Vital Sekali Sebagai Pengendali Banjir Di Kabupaten Terenggalek Yang Kesana Ke Arah Kecamatan Yang Paling Timur Di Terenggalek Kecamatan Burenan Pada Saat Sungai Normal Seperti Ini Air Akan Dialirkan Ketimur Juga Sebagai Pengairan Lahan Persawaan Dan Selebihnya Akan Dibuang Ke Arah Selatan Melalui Pintu Air Ini Ke Arah Perowongan Niama Yang Berada Di Kecamatan Campur Campur Darat Atau Kecamatan Bandung Di Tulung Agung Demikian Pemirsa Sekilas Mengenai Pintu Air Di Desa Mbendo Kecamatan Pogalan Kabupaten Terenggalek Sebagai Informasi Tentang Pengendalian Banjir Atau Untuk Pembagian Pengairan Yang Kearah Wilayah Timur Di Kabupaten Terenggalek Demikian Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kitw rho Pembagian